Kecelakan saat arus mudik di tol Jakarta Cikampek KM58 jalur kontraflo di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin 8 April 2024, berdampak pada tewasnya 12 orang dan 2 orang terluka. Kecelakan ini di Pichu Bus yang menabrak sebuah minibus yang alami kendala mesin. Berikut kronologinya. Pukul 07.04 di tol Jakarta Cikampek, mobil minibus Daihatsu Grand Max dari arah Jakarta memasuki jalur kontraflo atau lawan arah yang sudah dibuka pihak kepolisian untuk memperlancar arus mudik. Tak lama kemudian, mobil tersebut mengalami kendala mesin dan hendak menepi ke bahu jalan yang ada di sisi kanannya. Saat akan menepi dari arah berlawanan melaju sebuah bus yang tidak bisa menghindar dan akhirnya menabrak mobil tersebut hingga terbakar. Karena jenis dan benturan itu, bus berhenti secara mendadak dan kendaraan yang ada di belakangnya Toyota Rush tidak bisa menghindar dan menabrak bagian belakang bus, lalu menghindar ke kiri dan menabrak Grand Max hingga ikut terbakar. Akibat kejadian ini, kontraflo di tol Japek dari arah Cikampek ke Jakarta dihentikan. Para pengguna tol diarahkan menuju ke jalur arteri. Semua korban dibawa ke RSUD Karawang. Kecelakaan fatal di tol Jakarta Cikampek, km 58, menambah daftar panjang kecelakaan saat mudik lebaran di Jawa Barat. Tercatat lima kendaraan mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan 16 orang tewas dan 31 orang lainnya luka-luka dalam empat hari terakhir. Sebelumnya di tengah meningkatnya arus kendaraan dalam mudik lebaran, tercatat empat kecelakaan terjadi pada periode Jumat 5 April hingga Minggu 7 April. Peristiwa ini diduga terjadi akibat kelalaian pengemudi sehingga mengakibatkan patewa serta 27 orang luka-luka. Kecelakaan terjadi jalan tol dan arteri di sejumlah daerah. Pada Jumat 5 April, mobil Honda Freed menabrak minibus Isuzu Elf di tol Cikampek, Palimanan atau Cipali, km 194, Kabupaten Majalengka, pukul 05.30. Enam terluka dalam kejadian ini, sopir Honda Freed diduga mengantuk. Selanjutnya, truk pengangkut minyak menabrak tiga orang yang menaiki satu motor di Jalan Citatah, Bandung Barat, minggu pukul 00.07. Ketika korban yang juga pemudik tewas di lokasi kejadian. Diduga rem truk itu blong. Kecelakaan lainnya, sebuah minibus terbalik setelah menerempet bus Arimbi di Jalan Tol pada larang Cilenyi, km 174, di Kabupaten Bandung, minggu pukul 14.50. 6 penumpang minibus luka-luka, sopir yang diduga mengantuk, tewas di tempat. Sementara 16 penumpang luka-luka. Sementara 16 penumpang luka-luka.